Akibat membawa kendaraan ugal-ugalan, warga desa Talang Belido kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarajambi, terpaksa berurusan dengan polisi. Saat diketahui, sopir truk berinisial AS, mengendarai dum truk oleng yang viral di media sosial, menyinta banyak perhatian masyarakat terlebih dari pihak kepolisian. Dalam video yang berdurasi 30 detik, sopir berinisial AS itu sedang mengendarai sebuah dum truk dengan nomor polisi BH8420SJ yang melakukan aksi oleng dan ugal-ugalan di jalan kecamatan Sungai Gelam beberapa waktu lalu. Atas aksi sang sopir tersebut beberapa saat setelah kejadian, Satuan Lalu Lintas Polres Muarajambi dan Polsek Sungai Gelam berhasil mengamankan sang sopir itu. Untuk menebus kesalahannya, sang sopir harus menerima teguran dari Satu Lantas Polres Tamuara Jambi dan Polsek Sungai Gelam bahwa kendaraannya disita untuk sementara di Polsek Sungai Gelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adi Setiadi, yang mana selaku sopir mobil terpaling yang viral di jalan raya Sungai Gelam. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jambi dan saya menjari tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Sungai Gelam Ibda Yohanes Chandra, sopir truk sudah diberikan efek jera dengan wajib lapor serta kendaraannya ditilang dan harus meminta maaf kepada lapisan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ia juga mengatakan, atas kejadian ini sopir juga dikenakan pasal 287 ayat 5, kecepatan pasal 300 huruf A berjalan tidak dilajurnya, serta pasal 300 huruf A mengenai buku kir. Pelaku juga telah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada semua kalangan masyarakat atas perbuatannya. Terima kasih telah menonton!